Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulumah suli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita masuk ke Minggu keempat. Praktikum open source system. Di mana nanti yang akan kita praktekan adalah kita akan membuat branching atau percabangan. Nah percabangan ini kita buat. Di mana nantinya fungsinya itu adalah mengatasi suatu konflik atau bentrok. Jadi di dalam GitHub itu punya default untuk cabang itu kurang lebih ada tiga ya defaultnya ya percabangan tersebut. Yang diizinkan nanti bisa. Nah ini. Kita masih menggunakan GitHub untuk nama praktik. Pak Arya, repositorynya adalah git praktikum OSS. Nah ini master ya. Belum ada cabang. Belum ada cabang. Nah nanti kita akan praktik menggunakan terminalnya masing-masing bagaimana kita akan menggunakan cabang. Nah ini cabang ini dilakukan jika nanti ada kolaborator yang lainnya. Jadi file master ini tidak akan terganggu oleh banyaknya kolaborator di sini. Tapi kalau tidak salah di dalam GitHub itu kolaboratornya cuma tiga yang diizinkan dari kolaborator. Kurang lebih seperti itu ya. Tiga kolaborator yang artinya tiga cabang. Kelihatannya seperti itu. Atau semuanya bisa. Intinya nanti kita akan belajar bagaimana membuat cabang. Cabang ini digunakan untuk orang-orang yang nantinya kepingin berkontribusi. Berkontribusi terhadap file yang nantinya kita unggah di dalam repository GitHub. Nah nanti silahkan ya. Saling berkolaborasi. Setelah nanti. Ilustrasinya seperti ini ya. Jika mereka semuanya saling komit. Nah ini jadi berantakan. Sehingga nanti si pemegang file asli ini bisa nanti memilah ya. Mana fitur-fitur mana atau editan mana yang nantinya digunakan. Karena tidak semuanya nanti bisa masuk ke dalam master. Nah ini kita lalu membuat bagaimana membuat cabang baru. Ini dengan perintah ini ya. Ini bisa kita lakukan fetch terlebih dahulu. Jadi ini masih menggunakan modulnya Pak Maulana. Yang tadi websitenya petani kode. Nah ini kalau video ini menggunakan perintah fetch terlebih dahulu. Untuk memperbarui isi dari repository lokal. Fetch ini mendeploy mengupload ya. Kalau reset ini berarti dia reset ya. Heart origin masternya. Kita masuk ke git praktikum OSS. Kita git status terlebih dahulu. Nah tidak ada yang ingin di-commit atau di... Nah untuk membuat branch ini dengan langkah dua cara ya. Gits, branch, nama branch-nya. Gits, check out, nama branch-nya. Keduanya sama-sama membuat branch dan pindah ke branch tersebut. Bukan ke master lagi. Buatlah branch saudara menggunakan inisial masing-masing. Kalau nama saya Pak Arya Hempirawan berarti AH. Nah ini git master. Ini kita... Ini bisa dua cara ini ya. Git branch atau git check out. Kita membuat nama branch-nya menjadi AH. Git check out. Git check out. Git check out. Tiga itu ya. Tiga itu. Tiga kotak coba ya. Check out. Kalau tidak benar. Git check out. Didn't match any file. Oke berhasil Pak Arya tadi tidak bisa menggunakan git checkout Sehingga nanti Pak Arya menggunakan git branch AI Kita cek apakah itu sudah berhasil Git branch min V Ada A, H dan master disitu Kita klik N Ini masuk ke Vim ini mahasiswa semuanya Jadi masuk ke Vim Jadi shift ZZ Untuk keluarnya seperti itu Kalau Pak Arya karena menggunakan Vim Vim itu Kalau disini Itu adalah editor Editor Vim ini Editor Word Ya mahasiswa semuanya Ini Untuk tadi ya Vim itu adalah editor Editor Word Jadi kalau saudara mengenal Apa namanya Mengenal yang namanya Microsoft Word Notepad Plus Plus Nah itu Vim adalah salah satu editornya Nah git branch sudah kita buat Nah langkah selanjutnya adalah Nah ini ya Branch ini merupakan kopian dari master Sehingga perubahan di branch Tidak mengganggu master Jadi ya ilustrasinya Saya terangkan lagi Bahwa disini itu Nah Disini ini Sama sekali nanti Branch ini diciptakan Di lokal komputer saudara masing-masing Begitu ya Di lokal komputer saudara masing-masing Nah Untuk bisa nanti Menggunakan Branch ini Setiap tulisan kita Editan kita Agar tidak mengganggu File master Branch ini di create Ya mahasiswa semuanya Oleh karenanya Nanti akan banyak kolaborator Disini nantinya Atau branch nantinya Yang digunakan Untuk apa Untuk nanti Bereksplorasi Untuk nanti Berkolaborasi Seperti itu Sehingga nanti Setelah ada branch Perlu ada merge Itu nanti merge Nanti selanjutnya Merge itu adalah Penggabungan file dari branch Menuju ke master Nah Oke Kita coba Praktikum kali ini Adalah kita membuat branch Dengan nama inisial kita Lalu Mengecek Branch kita Ini tadi Masuknya ke vim Kalau saya masuknya ke vim Kalau keluar nanti Shift ZZ Berbarengan Atau Titik 2 VQ Branch ini merupakan Kopian dari master Sehingga perubahan di branch Tidak mengganggu master Nah Disini kita akan Membuat Membuat file Baru saja Membuat file baru saja Sehingga Nah ini Bagaimana kita masuk ke Lihat ini Bagaimana kita masuk ke dalam Kita cek out Switch to branch Nah Jadi setelah kita create Setelah kita create Branch nya Nah Kita Masuk ke dalam Branch nya Nah Kita Nah Disitu ada file script .xt dan readme Nah Kita Kita buat Nama Tambahan filenya Nano File AH Ini nanti yang tidak akan Kelihatan di file master Nah Baik Kita Klik Tuliskan disini Ini Adalah File Branch Yang baru Dibuat Oleh Inisial AH File ini Sebagai Bentuk Praktikum Dalam Membuat Percabangan Di dalam Kita Ctrl O Save Ctrl X Nah itu tadi saya menggunakan Nano Oke Sekarang kita lihat Git Status Git statusnya Di branch AH ini Ini ternyata ada file Yang kita buat Nah Kita coba lihat Di Master Di master Nah Kita lihat disini Kalau tadi di dalam Git status Itu Ls File AH Disitu masih ada Kita Check out Check out Check out AH Git status Oke Masih ada Lalu kita Commit Sebelum Commit kita Add dulu Add dulu Jadi ini Sebelum di Commit Kita lihat File AH D.txt Itu sama-sama Bisa kelihatan Di dalam Master Dan juga Master Dan juga Branch Kita git Add dulu Oke Lihat statusnya Lihatnya ya Nah itu ya Belum di Commit ya Git Commit File baru File baru Change Ah File Change Oke Lalu selanjutnya Nah Lihat Nah Lihat itu Oke Nah ini Ini git push ini Sudah langsung Nge push Kedalam Ini nanti Kita lihat ya Git push Origin Origin Nama Branch Origin Akhir Does not appear To git repository Please make sure The correct Git push Git push Origin Oke Tanpa apa ini Tanpa ini Tanpa Tanpa ini Coba Bismillah Nah Tanpa tadi Tanda hubung ya Git push Origin Nah ini Kita lihat ini Kita lihat Di dalam Ini kita Mana tadi Kita Ini master Masih satu ya Kita refresh Bismillah Disini ada master Ada juga Ahe Klik Ahe Disini ada file Ahe Klik master Nah tidak ada File File master disitu Kita bisa lihat File Ahe Hanya bisa terlihat Di dalam File Ahe Untuk Masternya ya Di master Tidak ada file Ahe Tapi di dalam Branch Ahe Ada file Ahe Inilah Dagaimana Cara kita Membuat Sebuah Branch Percabangan Di dalam Local repository Kita Lokal Computer Kita Dan juga Di dalam GitHub Kita check out Kita check out Check out Master Nah Tadi sebelum kita Push Ini Ini tuh Masih ada File Ahe Nah gitu ya Tapi setelah kita Push File Ahe Disini tidak ada Nah inilah yang terjadi Yang sama ya Yang sama Seperti di dalam Repository GitHub Nah Nanti Saudara Seperti biasa Seperti biasa Untuk Untuk Apa Pengerjaannya Buatlah Oh maaf File dokumen ya Google dokumen Silahkan Silahkan nanti File dokumen ini Saudara Buat Blank Berisi Nama NIM Saudara Praktikum OSS Ke Empat Nah ini Praktikum OSS Praktikum 04 Maaf Nama NIM Nah ini nanti Di screenshot ya Hasil pengerjaan Saudara Screenshot Lalu Insert Nah ini hasil pengerjaan Saudara ya Dari awal Membuat Brands Lalu diterangkan ini Keterangan gambarnya Gambar pertama Membuat apa Gambar kedua Membuat apa Nah Ini nanti Nah Nah Ini nanti Jangan lupa Share Klik share Nah ini Yang nanti Dikumpulkan Di Dimana Nah ini Kita pilih ya Anyone with the link Ini kita Viewer aja Copy link Copy Klik Nah ini Tinggal dipilih nanti Yang anyone With the link Kita pilih Viewer aja Copy link aja Done Lalu Ini nanti Dikumpulkan Di diskusi Praktikum 04 Maaf Diskusi Praktikum 04 Dikumpulkan Di situ Mahasiswa Semuanya ya Oke Jadi nanti Kelompok 1 Silahkan Untuk Mengumpulkan File Google Docs Dengan Judul Dengan Nama file Formatnya Praktikum 04 Nama Name Lalu Lakukan Klik Tombol Share Dan Replay Dengan Memberikan Link Share Google Dokumen Saudara Post to Form Oke Nanti Replay Klik Replay Ini di Klik Advanced Untuk apa Ini Jadi ini Yang harus Saudara Buat Dipastikan Kesini Open New Window Create Link Sehingga Nanti Saya Klik Di Dalam Replay Langsung Menuju Ke Halaman Ini Saya Ulangi Replay Nanti Advanced Diklik Jangan Dipastikan Kesini Nanti Saya Tidak Bisa Langsung Masuk Kedalam Halaman Tapi Saudara Klik Advanced Nanti Ini Dibuat Dihapus Diklik Tombol Rantai Ini Sudara Pastikan Lalu Klik Open New Window Create Link Ini Tinggal Nanti Post to Forum Itu Masih Semuanya Untuk Pertemuan Kali Ini Silahkan Untuk Belajar Bagaimana Membuat Brands Di Dalam Lokal Komputer Saudara Lalu Bagaimana Sudara Push Brands Tersebut Selamat Memperapetkan Dilakukan Dan Dibuat Di dalam Google Dokumen Untuk Laporannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabuk Sampai 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 Terima kasih.